Intro Oke kita langsung menunjukkan Prof. Fahyu tadi Silahkan keseriusan dalam penegakan hukum itu Termasuk dari bandar, bandar judinya Terima kasih Mbak Vita Memang adanya Satgas Itu menunjukkan kita mau serius Kalau tadi Bang Saur bilang ada masalah Memang dulu ada masalah Sekarang kita kan mau ke jalan yang benar Kita mau tenang yang lama Nah polisi ini Itu salah satu tugasnya Saya kebetulan kami Komeras kan pengawasnya polisi Kita lihat polisi ini di backup oleh Satgas Di backup oleh Bang BAPI Haikal Di backup oleh semuanya Karena begini Posisi polisi ini kan pertama penegakan hukum Tapi sebenarnya yang utama adalah Memeliharkan timas Salah satunya adalah menjaga keteraturan sosial Menjaga agar orang itu berhadap Untuk berhadap dia kalau mau cari harta Harta yang halal Bukan dengan cara judi Bukan dengan tadi melipat gandakan uang Sehingga menurut saya Dengan kondisi saat ini Yang dilakukan oleh polisi internal Terus dibunuh dulu Saya sangat senang ketika KD Pro Plan berani Meriksa handphone orang Itu dari awal dulu Belum bisa mencat Bang BAPI Haikal Karena kalau mencat itu harus dia Dia dinyatakan pidana dulu Tapi dengan adanya ancaman Dengan adanya sanksi sosial ini Setidaknya seorang sudah tidak berani dulu Dan ketika ini sudah tidak berani lagi Maka kita harus maju Karena sepanjang yang namanya ASN, TNI, Polri sebagai aparatur itu Sebagai role model Masih melakukan yang seperti ini Akan diketahui oleh Bang Saur Katanya Katanya Sebagai ini Sebagai apa Tokoh masyarakat Katanya sebagai Aparnegara Oleh karena itu Penegakan hukum tetap Tetapi juga sanksi sosial Terus ada Kami Mengawasi agar polisi ini Juga melakukan dua hal itu Tidak hanya sepeda Tapi gini Prof. Ayu Tadi kan ini kan diskusi kita adalah Soal yang dipermasalahkan adalah Bukan persennya Tapi sistem yang dibangunnya Termasuk juga penangkapan bandar judi Itu sudah dilakukan belum? Saya ingin sampaikan Memang ada hambatan-hambatan Terutama dalam yuridiksi tugas Tadi dijelaskan oleh Bang Haikal Oleh Pak Usman Kan telepon dari luar negeri Bandarnya di luar negeri Sebagainya Itu menjadi problem Itu baru bisa dilakukan oleh Polri Kalau di backup juga Oleh stakeholder lain Yang punya kemenangan Bisa menutup itu Ketika hanya satu saja Tidak akan bisa Oke tapi sudah dilakukan belum itu? Sudah Tetapi tidak bisa maksimal Tidak bisa optimal Karena ya adanya hambatan itu Ketika hambatan itu Teratasi dengan satgas Harusnya bisa Maka ini sekarang sebetulnya Kalau bagi kami komponas Saatnya polisi menunjukkan Bahwa memang serius Kalau sudah ada satgas Tetap tidak bisa serius Ya perjemaat jadi polisi Oke Bang Salam Itu sistemnya sudah dibentuk Sebentar Sebentar Saya harus Mohon maaf Mbak Vita Jangan sampai ini kok Dijuruskan kepada polisi Gitu kan ya Polisi ada Salah satu tugasnya kan Menegakkan hukum Salah satu tugasnya Salah satu tugasnya Kalau ada polisi yang salah Atau yang Dirtikop gitu ya Mungkin cuma oknum Cuma satu Dan kita punya polisi yang Jumlahnya luar biasa Dan semuanya udah kita akui Dan harus kita apresiasi Dan semuanya Yang kita kepengen ini pak Dari Pomponas Dari Satgas Juga Umumkan Bandar itu Dan itu belum pernah ada Gitu loh Anda bekerjasama dengan baik Kalau sudah kita tahu Sampai sekarang kita gak tahu Apa kurang viral Atau bagaimana Kan negeri ini Kalau viral baru dapat perhatian Gak viral dapat dapat perhatian Oke Oke sudah ada yang pernah dirilis belum Profahyu Dirilis lah Ini daftar-daftar penjahat Judi online nih Gitu loh Ini daftar penjahatnya Gitu loh Ini mesti ditangkep Mesti diberesin Ini orang gitu Lalu kemudian Kenapa susahnya pak Membuat peraturan Bahwa yang kedapatan Melakukan judi online Dari nomor itu Entah nomor istrinya Nomor keluarganya Nomor rapnya Bukan cuma mendapat sanksi sosial Pecat sebagai PSN Pecat TSN Pecat sebagai Paul Pecat Pecat gitu loh pak Sehingga gak ada lagi Orang yang berani Gitu loh Saya setuju Bapak Behaikal Memang harus ada regulasi tertentu Tetapi sanksi pidana ini Kan ada konsekuensinya Gak pidana Pecat Oh sanksi administratif ya Kalau pidana lain lagi Pecat Pecat Ini ide yang radikal Tetapi saya kira Saya kira perlu Perlu ada Pak Gito Main negeri Pak Gito Coba Bahas di Kementerian Dalam Negeri Pecat tuh para ASN Terlibat dengan judi online Ya ya Bang Saur Bang Saur tadi belum terjawab Soal bandar judi Fokusnya soal bandar judi Karena tema kita Memang sudah darurat Betul prop Saya kira Kalau misalnya gini loh Karena sudah didelkarasikan oleh Pak Kuo Polri Pak Sigit kan Kalau ketahuan Polri kan jelas Dalam konteks undang-undang kita Judi online itu adalah pidana Maksud saya kalau sudah terbukti Karena memang dalam darurat Segera dipecat Tetapi lakukan Apa namanya Money laundering Dan dia Jerat dia Supaya dia semiskin-miskinnya Kalau tidak Kita bilang Pecat dulu Pecat dulu Pak Iya Pecat dulu Baru proses pidana Kalau ternyata Tidak terbukti Tidak apa-apa Tapi dia sudah Dipecat Tapi tidak mendapat proses pidana Tidak apa-apa Mungkin rendah Tapi pecat dulu Baru proses pidana Ya memang Itu ide yang bagus Tetapi kan aturan Tidak boleh kita tabrak Seenaknya Ada proses untuk mencantung Ada prosesnya Tetapi Saya melihat Keserisan Polri itu Sudah nampak dengan Adanya Apel pagi Di cek handphone Itu Lagi-lagi mohon maaf Polri sangat serius Pak Sistem kita yang belum Dan ini juga Kalau belum ada peraturan Teman-teman Yang Anda yang terlibat Dalam pinjaman online Saya kasih satu tips Satu menit Kalau dia mulai kasar Tunggu Diemin Sampai data Anda Foto Anda disebar ITE Undang-undang ITE Kalau data Anda disebar Anda berhak menuntut Empat sampai Delapan miliar Kalau dia gak bayar Dia masuk penjara Delapan atau sepuluh tahun Oke oke Iya-iya Jangan bayar Iya-iya Jangan bayar Sampai data Anda disebar Kalau dia mulai kasar Dan itulah Senjata yang paling mantap Untuk Anda lakukan Oke Bami Haikal Sebentar Bahkan Pak Pita yang memalukan Bayar judi belum terjawab tadi Berapa sulit menangkap Bayar judi belum terjawab tadi Saya kira Karena ini judi online Seperti Bami Haikal Sangat mudah Cara membuktikannya kan Karena kita tahu Berapa dia main Berapa slot dia main Kemudian akunnya apa Tidak seperti judi Misalnya konvensional Pak Albet Nah oleh karena itu Kalau kita dorong Karena di dalam keadaan darurat Begitu dirajia Oleh Kadik Propam Sudah ketahuan Segera pencet dulu Sebagai Lesson lah Karena memang Judi Dalam undang-undang kita Tadi Pak Usman Kan sudah menyebut Itu adalah Tindak pidana kriminal Nah oleh karena itu Tidak ada Sebenarnya alasan Supaya apa Ada efek jerab Nah yang paling mengerikan Mbak Vita Bahkan Menteri Muhajir Mengatakan bahwa Korban Judi online Bahkan kita kasih Yaitu Apa namanya Sembako Ini kan gila ini Sudah Melakukan tindak pidana Kemudian kita mau bela Nah orang nanti akan Melakukan judi online Supaya ada syaratnya Untuk mendapatkan Bantuan sahabat Soal asli ini kan gila Soal bansos Atau korban judi online Jadi daat bansos itu gimana itu Ya jadi tadi saya sampaikan Bahwa tujuan Satgas ini adalah Melindungi Warga negara Dari bahaya judi online Ya termasuk Dari sisi ekonomi Ya dari sisi ekonomi itu Gagasan besarnya dulu ya Begitu Lalu kemudian bagaimana Dalam praktiknya Kan itu juga perlu kita pikirkan Bagaimana melindungi mereka Ya tentu melalui edukasi Tetapi Yang konkretnya seperti apa Ya mungkin itulah Sampai Pak Muhajir Menyampaikan bahwa Kita akan memberikan Bansos Tentu kalau dia sudah Memenuhi syarat-syarat Ya misalnya Dia jatuh miskin Sampai pada kategori Yang bisa Masuk Apa itu Penerima Bantuan sosial Begitu ya Nah tentu ini masih Gagasan juga Ya masih gagasan Dan perdebatannya itu kan Pemain judi online ini Korban atau Pelaku Kan begitu Ya tentu Ini jadi perdebatan Walaupun Dari sisi Hukum Jelas Dia adalah pelaku Pidana Tapi kan Kalau kita lihat konteks Pak Kabaresi mengatakan 3,2 juta orang Ditangkap ini Teman-teman ini Yang tadi bersaksi Tadi itu Itu apa ya Mau kita tangkap Ya Mau kita tangkap TV One juga bisa punya Persoalan loh Dengan ini Kalau kita memang Betul-betul ya Nah disitulah ada Wise Ya Sama seperti Ini Bang Saur Narkoba Ini kan ada yang Kita perlakukan Sebagai korban Ada yang kita perlakukan Sebagai pelaku Yang korban Kita rehabilitasi Yang pelaku Itulah yang kita tangkap Begitu loh Nah kira-kira Seperti itu Semangatnya Ya Ini masih gagasan Sekali lagi Dan kita juga Tetap dong Berpedoman pada Aturan perundang-undangan Bahwa pelaku judi online Itu ya Sekecil apapun Dia main Dia itu pelanggaran pidana Tentu kita Kita lihat itu Tapi juga kita harus Lihat kondisi di lapangan Oke jadi itu masih gagasan ya Nanti kita bahas Menurut saya Tapi kita jadilah dulu Kami kembali hadir Soal lagi untuk Anda Terima kasih Terima kasih Terima kasih